Assalamualaikum teman-teman kembali lagi di channel aku di tips tuber pemula nah di video kali ini aku bakalan sharing yaitu cara membuat judul deskripsi take kata kunci ya teman-teman yang benar supaya video kalian itu muncul di branda orang lain atau di branda teman-teman kalian itu bisa muncul di video mereka nah kita disini tidak boleh membuat video asal-asal aja ya teman-teman buat deskripsi juga asal masuk aja tuh kata-kata lalu buat kata kunci juga seperti itu itu menurut aku percuma ya teman-teman kita upload tapi tidak ada yang nonton menurut aku disini kita buat video itu lumayan sulit dan membutuhkan pikiran ya teman-teman nah disini aku bakalan kasih tahu cara membuat judul supaya di pencarian itu ada video kita yang muncul ya teman-teman dan juga deskripsi kalian buat deskripsi itu kalau bisa panjang ya teman-teman kalian masukkan link-link video kalian yang mau kalian masukkan dan kalian bisa mempromosikan sesuatu di deskripsi channel video kalian dan kita disini juga bakalan menggunakan kata kunci yang harus kita cari ya teman-teman di dalam pikiran kita kita masukkan aja nah disitu menurut aku kurang tepat disini aku bakalan kasih tahu cara mencari kata kunci supaya video kita itu ada di penelusuran maupun di beranda-beranda channel-channel orang lain kalau kita sudah memasukkan kata kunci yang tepat maka kita video kita itu bakalan muncul di daftar pencarian jadi kita tidak usah lagi susah-susah ya teman-teman memikirkan gimana sih kita mencari kata kunci nanti disini bakalan pasti tahu caranya oke teman-teman kita langsung aja ke caranya oke teman-teman disini kita langsung aja ya kebetulan video aku ada yang belum aku isi judul deskripsi dan yang lain-lainnya oke buat kalian kalau mau membuat judul yang bagus supaya banyak yang nonton jadi disini kita masuk dulu di aplikasi youtube ya lalu klik di pencarian itu judul yang mau kalian buat di video jadi disini kebetulan video aku itu tentang cara menambahkan subtitle di video youtube nah disini kalian bisa mencatat semua kata kunci yang ada disini lalu kalian bisa pindahkan nanti di kata kunci dan tag ya teman-teman kebetulan disini aku menggunakan rapid text aku tidak menggunakan kata kunci yang ada di judul ini jadi kalau kalian mau membuat judul yang bagus dan menarik lalu banyak viewsnya itu caranya kalian klik aja di pencarian ya kalau sudah kalian ketik judul yang mau kalian masukkan ke video kalian klik cari di pojok kanan bawah nah disini kalian cari video yang paling banyak view nya atau paling banyak tontonannya teman-teman disini ada zona tutorial dengan 163.000 tonton jadi buatlah kalian disini judul yang serupa atau hampir sama dengan judul video milik orang lain atau milik kreator yang lainnya teman-teman supaya nanti video kita juga banyak viewsnya seperti video yang judulnya sama dengan kita disini yang paling tinggi ya teman-teman yaitu punyanya zona tutorial jadi disini kalian bisa buat serba otomatis cara membuat subtitle di youtube 2023 karena disini zona tutorial tidak ada tulisan 2023 nya bisa kalian kasih disini 2023 di ujungnya ya teman-teman biar ada sedikit berbeda kata-kata judul di awalnya itu sama tapi di ujungnya kita sedikit berbeda dan disini kalian bisa juga mencatat kata kunci yang ada di judul-judul video orang lain ya teman-teman supaya nanti di pencarian bisa ketemu nih punya kita di bawah kreator-kreator yang sudah besar ya nah itu saja cara membuat judul yang menarik kalian yang pertama yaitu cari di pencarian youtube ya teman-teman kalian cari seperti ini kalian cari di bawah ini pilih yang mana menurut kalian sesuai dengan video kalian ya teman-teman judulnya disini kalian tinggal pilih saja lalu yang keduanya memilih judul yaitu kita melihat video yang paling populer atau paling banyak tontonannya ya teman-teman kalian cari disini punya siapa lalu kita buat judul yang hampir serupa atau yang sama dengan kreator yang judul videonya itu banyak viewsnya semoga di judul kalian paham ya teman-teman oke teman-teman disini aku akan isi judul deskripsi dan kata kunci serta teks di video aku yang bakalan aku share nanti ya teman-teman kita masuk dulu di aplikasi chrome ketik di pencarian studio youtube.com kalau sudah ada disini kita klik di pojok kanan bawah oke sekarang aku mau cari video yang aku upload tapi aku buat secara pribadi ya teman-teman kita klik konten di samping kiri jadi yang pertama itu kalian kalau bisa upload video itu dibuat pribadi dulu ya teman-teman atau tidak publik jangan langsung kalian publis karena ini sangat berpengaruh dengan views atau tontonan video kita jadi disini aku klik video yang aku buat tidak publik ya kita klik nah disini kebetulan judulnya belum aku isi jadi mau aku isi ya teman-teman aku buat judul yang hampir serupa dengan kreator yang lainnya disini aku buat judul cara menambahkan subtitle di video youtube 2023 disini hampir sama dengan punyanya kairunisa adlina ya teman-teman cara menambahkan subtitle di ujungnya aku tambahkan lagi di video youtube 2023 lalu di deskripsinya kita isi kalau bisa disini deskripsinya mengandung kata kunci ya teman-teman cara menulis deskripsi di awal banget kalian kalau bisa copy dulu judulnya yang di atas kalian copy lalu salin ya teman-teman lalu kalian taruh di paling atas deskripsi lalu disini bisa kalian buat kata-kata assalamualaikum assalamualaikum sobatku kali ini aku akan sharing Hai tutorial cara menambahkan subtitle di video youtube tidak ada 2023 nya teman-teman kasih koma sudah ada kata kunci yaitu di tulisan tutorial cara menambahkan subtitle di video youtube jadi selanjutnya kita ketik lagi Hai pasti kalian Hai belum pada tahu caranya Hai karena ini bisa kita membuat video kita ditonton oleh luar negeri dan yang sudah monet akan mendapat Hai akan banyak menghasilkan dollar wajib lima video ini jangan kalian skip karena caranya mudah banget buat kalau bisa di semua video kalian isi subtitle koma nah ini kata kunci ya teman-teman jadi kata kuncinya isi subtitle atau Hai membuat subtitle di YouTube nah ini kata kunci juga ya teman-teman membuat subtitle di YouTube itu mengandung kata kunci oke kalau sudah selesai tinggal kita kasih tagar membuat subtitle subtitle disini maksimal tiga tagar ya teman-teman tidak bisa lebih menambahkan subtitle lalu lalu satu lagi tagarnya subtitle subtitle video YouTube kalau sudah kalian bisa memberikan garis seperti ini ya teman-teman kalian bisa berikan garis seperti ini garis penghubung teman-teman disini kalian bisa promosikan video kalian yang mau kalian promosikan disini tinggal kalian cantumkan aja linknya sebutkan judul video yang mau kalian promosikan lalu dibawahnya kalian bisa kasih linknya teman-teman kebetulan disini aku tidak ada yang mau aku promosikan jadi kita langsung aja ya dan deskripsi disini kalau bisa kalian kasih kasih kata kunci kata kunci ya teman-teman tapi sebelumnya disini aku mau ke rapid text untuk mengambil kata kunci dengan cara mudah ya teman-teman jadi kita simpan dulu klik di pojok kanan atas ada tulisan simpan kita simpan ini ini belum selesai ya teman-teman oke sekarang kita akan pergi dulu ke rapid text aku klik untuk membuat tab baru ya teman-teman disini aku buat tab baru klik tanda plus di pojok kanan atas lalu di pencarian aku ketik aku ketik rapid text ini ya teman-teman kita klik lalu klik yang paling atas rapid text kalau sudah disini klik di pencarian kita klik judul yang mau kalian isi ya teman-teman yaitu judul video aku yang ini cara menambahkan subtitle di video youtube 2023 lalu kita klik cari nah disini kalian bisa scroll ke atas disini banyak banget kata kunci ya teman-teman cara mendapatkan subtitle di youtube cara membuat subtitle di youtube cara membuat subtitle di youtube nah disini kalian bisa meng copy klik copy di bawah tapi sebelum kita copy kalian wajib untuk memeriksa apakah sesuai dengan judul kalian kalau ada yang tidak sesuai bisa kalian klik silang ya teman-teman atau menghapusnya karena disini kata kuncinya sudah bagus menurut aku jadi aku langsung copy ya kita klik kalau sudah di copy kita klik tab nah sekarang aku bakalan isi di di deskripsi di paling bawah aku akan klik dan tempel kata kunci tadi ya teman-teman ini dia lalu kita scroll ke bawah klik tampilkan lebih banyak ada tulisan biru di bawah tampilkan lebih banyak kita klik lalu kita scroll ke atas tambahkan tag ini kita klik ya lalu kita klik tempel kata kunci yang sudah kita copy tadi dari rapid text lalu tanggalnya kita bisa pilih tanggal 2 ya teman-teman 2 ya lalu kalau sudah selesai disini kita klik simpan nah inilah caranya untuk membuat judul deskripsi nah teman-teman disini sudah selesai teman-teman kalau kalian mau isi kartu layar akhir dan subtitle di samping kanan kalian bisa klik aja video aku sebelumnya ya teman-teman karena disini durasinya sudah lumayan lama oke teman-teman sekarang sudah selesai ya semoga bermanfaat oke teman-teman terima kasih sudah simak video ini sampai habis jangan lupa dukung terus channel aku dengan cara like, komen, subscribe dan share video aku ke sosial media yang kalian punya dan buat kalian yang mau bertanya silahkan komen di bawah ya teman-teman sampai jumpa di video aku selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati